Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Masih seputar pengelolaan kita juga guru Kali ini saya akan berbagi Informasi dan pengalaman saya ya Melaksanakan aksi nyata Sampai terbit sertifikat Bapak Ibu kita tahu untuk pelatihan mandiri guru Ya di PMM itu mendapatkan Poin 8 ya untuk pelaksanaan Aksi nyata platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu bagaimana caranya Agar aksi nyata yang kita Laksanakan nanti bisa dengan mudah Kita laksanakan lancar Dan akhirnya divalidasi dan terbit sertifikat Baik langsung saja Bapak Ibu disini saya akan sampaikan Tips-tipsnya ya langsung saja Bapak Ibu nanti login ya di PMM dengan menggunakan Akun belajar.id Kalau sudah masuk ke pelatihan mandiri Bapak Ibu disini Ada menu ya untuk Anda Topik dan aksi nyata Bapak Ibu langsung masuk ke topik ya Syarat untuk mengerjakan aksi nyata adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan Semua modul yang ada di topik tersebut Contoh disini ada modul 1 dan 2 Kurikulum Merdeka Sudah selesai saya Pelajari ya untuk materinya Di dalam modul nanti ada materi Ada aktivitas Dan ada juga nanti cerita reflektif dan Post-test Bapak Ibu ya Silahkan itu diselesaikan Kemudian kalau sudah nanti akan ada Aksi nyata seperti ini Bapak Ibu ini aksi nyata saya sudah selesai Divalidasi Kemudian saya mendesain dengan menggunakan Canva Ya Bapak Ibu ya Di video sebelumnya saya sudah-sudah sampaikan Bagaimana mengerjakan aksi nyata Dengan menggunakan Canva Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Bapak Ibu sebelum lanjut Silahkan yang belum subscribe Bisa klik subscribe ya Biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Kemudian kalau sudah selesai Untuk aksi nyatanya nanti Bapak Ibu bisa melihat sertifikat Nah ini adalah contoh sertifikat yang sudah terbit Saya dapatkan kemarin tanggal 30 November Bapak Ibu ya Ini yang nanti Bapak Ibu upload di Pengelolaan Kinerja Guru ya di PMM Kemudian bagaimana caranya Agar aksi nyata yang akan kita Laksanakan nanti dapat berjalan dengan lancar Bapak Ibu disini saya contohkan ya Ada satu topik aksi nyata saya Yang belum saya laksanakan Dan siap dipraktekan ya Nama topiknya adalah Projek penguatan profil pelajar Pancasila Disini ada 5 modul Dan sudah centang hijau semuanya Bapak Ibu kita akan coba ya Untuk memulai aksi nyata Bapak Ibu nanti klik saja disini ya Apabila sudah diselesaikan semua modulnya Silahkan klik aksi nyata ya Kumpulkan lembar aksi nyata Bapak Ibu disinilah halaman yang sangat penting ya Poin-poin penting yang harus kita pahami dulu Sebelum kita mengerjakan aksi nyata Disini ada Tema ya Atau aksi nyata yang akan kita pilih ya Dari topik tersebut Bapak Ibu silahkan baca rinciannya Ya karena rincian nanti ini menentukan Apakah nanti aksi nyata yang kita kumpulkan Bisa divalidasi dengan Apa cepat Atau tidak ya Karena nanti kalau aksi nyata tidak sesuai dengan panduan ini Bapak Ibu Maka kita bisa Direvisi atau ditolak ya Nah Bapak Ibu silahkan dibaca dengan baik Apabila memang aksi nyata yang ini bisa Kita Nyatakan sesuai kebutuhan Dan kita mampu Silahkan bisa dipilih Ya Bapak Ibu bisa mulai Mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ini Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengubah Bapak Ibu bisa mengubah ya Disini ada tombol ganti Bapak Ibu bisa ganti Ya topiknya Karena banyak sekali Nah disini Bapak dan Ibu Di dalam topik tadi Ada Empat pilihan aksi nyata Contoh misalnya Merancang atau memodifikasi modul guru Bapak Ibu bisa baca rincian dulu Ya seperti ini Atau misalnya Bapak Ibu ingin memilih yang kedua Merancang memodifikasi rubrik asesinya Proyek bersama murid untuk guru Nah silahkan Nah pilihan-pilihan inilah yang nanti Bapak Ibu harus tentukan Ya sebelum membuat aksi nyata Ya Bapak Ibu silahkan dipelajari Ya kemudian Bapak Ibu nanti putuskan Kira-kira akan memilih aksi nyata yang seperti apa Ya karena ini penting sekali Sebagai dasar Bapak Ibu nanti akan melakukan aksi nyata Bapak Ibu kalau sudah ya misalnya Bapak Ibu memilih Untuk nomor 4 ya seperti ini nomor 4 Silahkan di klik pilih Kemudian klik selanjutnya Maka Bapak Ibu nanti akan ada Tahapan berikutnya yaitu adalah Praktikan aksi nyata Berarti Bapak Ibu nanti adalah membuat forum diskusi dengan guru Berarti nanti ada foto ya Ada foto dokumentasi Bapak Ibu sedang diskusi dengan guru Kemudian bersama dengan guru bantuklah tim fasilitator project Berarti nanti kalau ini ada tim berarti ada SK Ya ada SK nanti SK nya itu dimasukkan ke dokumentasi ya Lakukanlah identifikasi kebutuhan sekolah Ya berarti nanti ada dokumentasi hasil dari identifikasi kebutuhan sekolah Ya kemudian mintalah umpan balik Bapak Ibu Nah nanti ada umpan balik Bapak Ibu ya Kemudian unggah satu dokumen yang berisi hasil diskusi Lokasi waktu, tahapan kesiapan, dan umpan balik refleksi guru Bapak Ibu ini adalah poin penting yang tadi saya sampaikan ya Harus masuk ke dokumentasi ya Contoh disini saya punya desain kanva Bapak Ibu harus memasukkan semua ya Semua keterangan tadi Bapak Ibu ya Kedalam dokumentasi Nah contoh ini adalah aksi nyata yang sudah saya buat di kanva Bapak Ibu nanti bisa dikembangkan ya seperti ini Ini adalah halaman pertama Kemudian ini adalah halaman kedua Jadi halaman-halaman ini isinya adalah semuanya Mengacu pada ini Bapak Ibu ya Isi dari ketentuan yang ada di aksi nyata Ya silahkan Bapak Ibu dibuat yang bagus ya Menggunakan kanva saran saya Kemudian bagaimana cara membuat aksi nyata mendesain di kanva Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi Saya sudah buat video tutorial membuat aksi nyata di kanva Bapak Ibu bisa lihat nanti ya Bapak Ibu kalau sudah nanti Bapak Ibu kumpulkan umpan balik Ini adalah umpan balik yang diharapkan Bapak Ibu ya Jangan sampai umpan balik yang kita buat nanti tidak sesuai Ini adalah contoh umpan balik menggunakan formulir Bapak Ibu bisa mengetik, menulis pertanyaan Kemudian siswa diminta untuk menjawab Ya ditulis tangan seperti ini Kalau sudah dipoto Masukkan ke dalam dokumentasi ya seperti ini Bapak Ibu ya Atau juga bisa lewat aplikasi seperti ini boleh Yang penting adalah ada pertanyaan, ada jawaban ya Nah seperti ini pun boleh ya Screenshot menggunakan WA Nah seperti ini boleh Kemudian ini adalah contoh umpan balik yang salah ya Ada pertanyaan, tidak ada jawabannya Ya kemudian ada Sebaliknya ada jawaban, tidak ada pertanyaannya Jadi harus benar ya Jadi ada pertanyaan, ada jawabannya seperti ini Dan tidak boleh seperti ini Bapak Ibu ya Ini adalah umpan balik di questionnaire PMM Ini tidak bisa Bapak Ibu itu informasi dari saya Terkait dengan pembuatan aksi nyata Bapak Ibu harus sesuaikan dengan topiknya ya Topik aksi nyata yang Bapak Ibu ingin lakukan ya Bapak Ibu jangan sampai salah memilih jenis aksi nyatanya ya Bapak Ibu terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan share apabila dirasa bermanfaat ya Silahkan share ke rekan-rekan guru yang lainnya Biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh